selamat menikmati 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 publik, kalian bisa mencontohkannya dengan sesuatu yang terjadi saat ini saat happening saat sedang viral apa ya, sekarang sedang viral ya misalkan apa bagaimana menciptakan kekesan kekesan terentu yang belum lama, jadi misalkan seperti apa ya dulu, belum lama sih kita sempat heboh tentang kelepon dan sebagainya jadi sekali isu tentang kelepon itu dipost di media, terutama media sosial yang kemudian meskipun itu dijadikan bahan media masak itu orang semacam, memberikan pendapat mereka memberikan opini mereka bahwa kepon dianggap sebagai makanan yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu itu, jadi kita bisa mencontohkan tentang opini publik itu seperti itu atau tentang ketika bagaimana kemudian opini publik itu mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah menjadi penentu suatu keputusan tapi sudah lama tapi sudah lama ini jadi misalkan kita contohkan mungkin kalian ingat tentang kasus siapa itu mantri SDM saya lupa namanya tapi dia hanya menjabat setekat waktu berjari ketika telusuran suatu warga menemukan bahwa dia berwarga negara ganda jadi selanjutnya di Indonesia dia juga berwarga negara Amerika nah kemudian itu menjadi suatu perbincangan di tingkat masyarakat terkembang menjadi sebuah opini nah kemudian dalam wakbia singkat dia kemudian diturunkan oleh presiden dari kedudukannya sebagai menteri seperti itu itu contoh contoh bagaimana opini publik itu bekerja atau belum lama sudah lama sebenarnya jadi mungkin kalian juga pernah ingat saya pikir kalian juga sudah lahir tentang waktu itu pernah sih pemerintah itu juga semacam menganuler atau membatalkan kebijakannya dalam menaikkan harga bahan bakarnya BPM karena saat itu situasi harga minyak dunia sedang turun jadi opini yang berkembang di tingkat masyarakat menjadi dasar kenapa masyarakat sebagian besar masyarakat menuntut pemerintah untuk menurunkan atau membatalkan kebijakannya dalam menurunkan harga bahan bakar minyak adalah karena tidak relevan dengan situasi yang terjadi dimana harga minyak bumi turun kenapa kemudian pemerintah Indonesia justru menaikkan karena opini yang berkembang di masyarakat sangat kuat kemudian terjadilah pemerintah membatalkan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang saat itu atau kemudian kalau sekarang dikaitkan dengan situasi yang sedang terjadi saat ini sedang covid kalian sebenarnya bisa sendiri apa ya contohnya contohnya tentang covid apa ya opil yang berkembang tentang covid tentang pentingnya penggunaan masker seperti itu kemudian tentang jaga jarak meskipun setelah dalam keadaan new normal ini masyarakat untuk tetap diminta stay atau tetap tinggal di rumah itu juga semakin sulit karena ekonomi juga semakin sulit tapi setidaknya kita bisa menggunakan media untuk menggerakkan atau melakukan perubahan melalui opini publik jadi misalkan kita berempati atau mengurangi tingkat diskriminasi masyarakat berkaitan dengan korban dari keluarga covid yang tentang penolakan mayat dan sebagainya itu melalui opini publik bisa dilakukan seperti itu nah besarnya tentang kekuatan suatu opini yang berkembang di tingkat masyarakat itu bisa kita lihat juga dalam implementasinya suatu organisasi misalkan kalian bekerja sebagai seorang humas nah kalau di komus saya itu kan konsentrasinya ada dua jadi konsentrasi tentang humas dan juga konsentrasi menjadi seorang jurnalis nah jika kalian menjadi seorang humas kenapa kalian perlu belajar tentang opini publik kenapa kalian perlu menghandle tentang opini yang berkembang di masyarakat kalian memotret opini apa yang sekarang itu sedang terjadi atau paling banyak dibicarakan oleh masyarakat paling apa ya sedang in sedang vira dan sebagainya kalian perlu tahu itu kenapa karena opini publik itu akan menentukan citra organisasi di tempat kalian itu bekerja jadi menentukan citra sebuah perusahaan atau produk itu di mata publik baik publik internal maupun publik eksternal jadi kalau publik internal itu ya di lingkungan dalam organisasi kalau eksternal jadi masyarakat secara keseluruhan salah satu fungsi humas yang sudah kalian pelajari yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen yang lain adalah menciptakan dan mempertahankan dan juga kemudian meningkatkan image atau citra yang positif di mata publik jadi bagaimana citra itu bisa menjadi baik bisa menjadi positif nah pekerjanya itu adalah pada tataran opini jadi pada tataran persepsi pada tataran penilai masyarakat terhadap kinerja perusahaan kalian terhadap kinerja organisasi kalian atau terhadap produk yang kalian jual gitu nah jadi disinilah mengapa seorang PR itu harus benar-benar memahami tentang proses opini publik itu muncul jadi opini publik yang negatif akan mempengaruhi penerimaan publik nah ya bagaimana jadi bagaimana opini publik yang berkembang di masyarakat itu akan mempengaruhi setiap kebijakan yang akan diambil oleh seorang humas perlu dilanjutkan ataukah kemudian diputus misalkan kalian humas kalian bekerja di sebuah perusahaan sampo apalagi sabun atau obat obatan bagaimana kalian bisa mengambil suatu kebijakan maksudnya organisasi kalian mengambil suatu kebijakan perlukah produk kalian sampo kalian sabun kalian atau obat obatan kalian itu terus dijual di pasaran harus melalui test case test case adalah opini publik bisa melalui survei semacam itu jadi bagus gak menurut mereka kesan mereka seperti apa baik dari segi kemasan dari segi isi dari segi modal promosi kalau kemudian opini yang berkembang di tingkat masyarakat itu bagus penderimaan masyarakat bagus berarti silahkan lanjut terus tapi kalau ekspektasi yang kalian harapkan itu tidak sejalan dengan opini yang berkembang atau opini yang diberikan oleh masyarakat kalian perlu melakukan evaluasi itu terus melanjutkan dengan segala konsekuensi tidak diterima oleh publik ataukah membatalkan ataukah diteruskan dengan melakukan evaluasi atau seperti apa nah itu tergantung dari opini yang diberikan oleh masyarakat terhadap produk jasa dari perusahaan yang kalian bekerja atau kalian geluti nah kemudian bagaimana opini publik itu berdampak kepada pemangku kebijakan atau pemerintah tadi Bu Adil sudah menjelaskan dengan beberapa contoh yang tentang pembatalan pemberikan bakar minyak kemudian yang kayak tadi pemacatan salah satu menteri gitu itu kan didasarkan pada respon masyarakat yang tidak mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kemudian diakomodasi oleh pemerintah dalam suatu kebijakan itu yang disebut dengan kebijakan publik jadi opini masyarakat opini yang berkembang oleh masyarakat itu dijadikan sebagai suatu dasar suatu basic dari dalam menentukan suatu keputusan opini publik bisa disebut sebagai semacam uji uji coba atau tolak ukur keberhasilan dari suatu program tadi yang beri disebutkan kalau apa ya test case misalkan test case produk kalian itu ternyata masyarakat tidak baik dilanjutkan atau tidak atau dilanjutkan dengan syarat-syarat tertentu tergantung dari pemilihan masyarakat itu seperti apa ketika kita berbicara tentang opini publik maka kita akan banyak berbicara atau mengkaitkannya dengan media masa media masa itu ada apa aja ada televisi ada kuran ada radio sekarang ada internet itu kan sudah kalian belajar di materi komunikasi masa atau pengantar ilmu komunikasi dan materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen kalian meskipun sekarang media masa juga menggunakan atau terkonverkasi dengan media sosial jadi kekuatan media menjadi lebih besar jadi kalau kita berbicara tentang opini publik kita akan mengkaitkannya dengan media masa kenapa kita tidak bisa melepaskan opini publik dengan media karena media merupakan sarana yang paling efektif dalam mengiring atau membentuk opini yang terjadi dimasalahkan kenapa demikian kita kembalikan kepada kita flashback lagi ini jadi materi yang sudah kalian belajar tentang kekuatan atau dampak dari media masa karena kekuatan media dalam menyebarkan pesan yang secara serentak yang secara bersamaan berlipat dan kemudian sifatnya lebih murah daripada model komunikasi menggunakan cara-cara tradisional kalian jadi bicara begini contoh pemerintah mengumumkan tentang kenaikan bahan bakar minyak atau pemerintah memberikan imbuan kepada masyarakat untuk stay di rumah dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 menyuruh untuk mengenakan masker untuk cuci tangan kemudian meningkatkan daya apa ya daya tahan tubuh dengan makan-makanan yang sehat kemudian pola hidup yang sehat itu kalau dilakukan dengan cara yang manual door to door kemudian melalui selebaran melalui apa ya namanya perangkat desa itu sangat lama dan kemudian menjadi kurang efektif karena jangkauan dari penyebaran itu yang pelipatannya hanya kecil hanya menjangkau sekelompok masyarakat tertentu kemudian waktunya juga sangat lama tapi berbeda kalau kemudian menggunakan media masyarakat sekali pemerintah menyebatkan imbuan masyarakat untuk jaga jarak tetap di rumah menggunakan masker meningkatkan atau membiasakan pola hidup yang sehat demi memutus pandemi ini itu kalau menggunakan media sekali itu diumumkan di media dia mampu menjangkau beberapa bukan bukan hanya beberapa wilayah tapi satu negara dalam waktu bersamaan bahkan juga bisa menjangkau negara-negara yang lain karena perkembangan teknologi kecanggihan teknologi yang saat ini seperti itu karena itulah kenapa kemudian media itu dalam rangka pembentukan opini publik dimanfaatkan sebagai salah satu sarana yang paling efektif media mampu mengumpulkan opini yang berkembang di masyarakat mengembangkannya melalui pemilihan isu dan menyebarkannya secara luas dan masyarakat nah ini nanti akan kita belajar lebih lanjut berkaitan dengan tema tentang agenda setting tentang framing tentang priming gitu kalau kalian sudah mempelajarin juga sedikit tentang teori komunikasi itu ada tentang teori agenda setting dan sebagainya nanti akan kita bahas pada sesi atau pertemuan yang selanjutnya media menjadi sarana yang efektif untuk kampanye atau iklan uji coba kebijakan dan lain sebagainya itulah mengapa kita menjadi tidak asing ketika para politisi itu menggunakan media sebagai sarana untuk membentuk atau mendongkrak citra 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 atau kepribadian mereka di mata publik karena ketika citra yang terbentuk di mata publik itu menjadi positif maka itu akan meningkatkan apa namanya perolehan suara mereka di acang pemilihan umum ini masih dikatanya media sebagai alat membentuk citra atau alat pencitraan ini contohnya banyak banget bisa kita lihat dalam situasi yang tidak hanya saat ini tapi biasanya akan sangat kentara sekali terutama pada masa pemilu bagaimana tokoh itu dicitrakan dengan image-image tertentu jadi misalkan pada tahun 2014 itu Jokowi dicitrakan dengan apa ya tidak hanya Jokowi tapi Prabowo jadi Prabowo dan Jokowi juga sama-sama dicitrakan sebagai sosok yang layak untuk memimpin negeri ini melalui apa ya melalui citra-citra tertentu citra-citra tertentu seperti apa jadi misalkan mereka sebagai sosok yang cerdas kemudian dekat dengan rakyat kecil pengayom seperti itu tentunya citra-citra yang dilekatkan kepada para politisi atau para kandidat yang bercaing dalam pemilihan umum itu harus mengacu kepada tujuan tujuan yang akan dicapai jadi konsep apa yang dibentuk kepada mereka kemudian itu yang akan dikembangkan menjadi suatu tema yang diagendakan menjadi opini di mata masyarakat supaya kemudian ketika mereka memilih suatu calon itu memang berdasarkan dari kebutuhan kebutuhan mereka tentang calon nah kemudian akan merujuk atau mereferensi kepada kepribadian kepribadian atau citra yang dilekatkan kepada calon tersebut saran untuk membentuk citra jadi alat pencitraan itu media juga dapat digunakan sebagai alat untuk meraih mempertahankan dan juga merebut kekuasaan itu Dabur Irwin singgung tadi terutama berkata dengan politik jadi bagaimana media masa dapat digunakan untuk menumbangkan kekuasaan yang sebelumnya itu bercokol itu melalui media masa jadi melalui opini publik melalui pembentukan opini yang berkembang di masyarakat salah satu salah satu apa namanya salah satu alasan kenapa kemudian Presiden Soeharto itu bisa dilangsarkan menjadi Presiden setelah berkuasa sekitar atau lebih dari 32 tahun jadi itulah waktu yang tidak main-main yang yang apa ya yang tidak dapat kita bayangkan kekuatan apa yang dimiliki tapi nyatanya juga bisa langsir adalah salah satunya adalah melalui pangerakan melalui opini publik itu bahwa masyarakat sudah tidak lagi menginginkan dia kalau kemudian opini yang berkembang di masyarakat ini tidak di di akomodir maka akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang buruk seperti keos yang lebih lama atau tidak terkendali nah itulah mengapa kemudian mantan Presiden Soeharto itu setelah puluhan tahun menjadi penguasa nomor satu di negeri ini dapat dilangsarkan dari kedudukannya kemudian kemudian apa itu ciri-ciri opini publik apakah setiap opini yang berkembang di masyarakat itu bisa disebut dengan opini publik anda ngobrol dengan teman kalian itu hibah gosip menunggu dosen atau sambil saat kuliah online ini aduh ternyata dosennya tidak mutu mengajarnya tidak menyenangkan dan sebagainya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian share di grup atau secara capri apakah itu kemudian bisa disebut dengan opini publik kita lihat dulu ciri-ciri-ciri opini publik itu apa yang pertama ada terdapat isi arah dan juga intensitas kemudian sesuatu yang biasanya menimbulkan kontroversi kemudian menyentuh semua orang yang merasakan konsekuensinya langsung atau tidak langsung opini publik tidak diketahui seberapa lama dia akan berkembang di nekat masyarakat akan tetapi opini publik mampu menghasilkan kontroversi dan itu sering bertahan lebih lama dari peristiwanya itu sendiri itu jadi contohnya apa ya yang isu-isu yang terbaru isu-isu yang terbaru jadi misalkan apa ya sudah ketemu tentang contoh tentang opini berdasarkan dari ciri-ciri yang tadi Bu Erwin sebutkan tadi itu atau bisa nanti kalian tulis di grup whatsapp nah untuk diskusi lebih lanjut kita sekarang berganti tentang jenis-jenis opini jadi kita bisa membedakan macam-macam opini itu ada apa aja jadi ada opini perorangan ada opini pribadi opini publik opini pendapat umum ya kemudian ada opini halayak secara sepintas kayaknya ini sama kadang kita berbicara ketika kita ngomong tentang perorangan itu akan sama dengan pribadi opini publik ya berarti opini yang bergambang di masyarakat umum berarti juga opini halayak ternyata beda jadi sastro putra ini membedakan jenis opini opini itu berbeda-beda meskipun kita dalam penilaian kita sama kita kupas atau kita bahas satu-satu jadi jenis-jenis opini itu yang pertama ada opini perorangan jadi ketika opini itu atau pendapat disampaikan secara terbuka di muka orang lain yang sedang berada di dalam kelompok baik formal maupun informal contohnya ketika misalkan kita sedang kuliah saat ini ada salah satu dari kalian memberikan penilaian atau menyatakan pendapat itu disebut dengan opini perorangan atau ketika sedang dalam rapat RT rapat RW apalagi UKM apalagi PKK kalau ibu-ibu dan lain sebagainya itu disebut dengan opini perorangan nah ini ada lagi namanya opini pribadi jadi opini pribadi ini berbeda dengan opini perorangan opini yang dikemukakan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai hubungan yang dekat dengannya atau dipercayainya pendapat opini atau pribadi mengandung unsur yang sifatnya intimidasi atau keakrapan jadi misalkan curhat kepada teman itu kalian dimintai pendapat dimintai tanggapan teman sedang kalah sedang stres patah hati patah cinta atau malah sedang selingkuh diselingkuhi aduh ini gimana ya baiknya kalian selaku teman memberikan pendapat nah itu disebut dengan opini pribadi ada lagi yang disebut dengan opini publik jadi disini kita tataranya yang kita pelajari adalah kesatuan pendapat yang timbul dari sekelompok orang yang berkumpul secara spontan dan membicarakan isu yang kontroversial jadi opini ini tidak harus dikelola atau dimanage jadi mereka secara sepontan menyampaikan sikap menyampaikan suatu pendapat tentang sesuatu tertentu tentang hal-hal apa yang tadi kayak baru mencontohkan yang kayak tadi rame tentang kelepon kemudian semua orang memberikan pendapat penilaiannya tentang kelepon yang dianggap makanan tidak sesuai dengan sari atau kayak-kayak itu atau ya apa jadi biasanya ada salah atau ketika tentang kasus yang parintenal itu tentang koin peritai jadi waktu itu udah lama apa berapa ya jadi cerita seorang ibu menuliskan pengalamannya ketika melakukan pengobatan di suatu rumah sakit yang berujung berujung rame banget itu ya pasus koin perita itu dulu nah itu adalah jenis-jenis opini publik nah kemudian ada lagi namanya opini atau pendapat umum jadi opini yang dihasilkan oleh suatu lembaga pengumpulan pendapat umum tentang suatu isu jadi ini biasanya dilakukan oleh lembaga survei ya apa yang melakukan polling atau suatu lembaga tertentu untuk memotrat suatu kejadian jadi misalkan 5 dari 7 orang menyatakan atau mengaku tidak setuju dengan bla 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 atau sebanyak 600 6.650 menginginkan perubahan dalam pemerintahan di Indonesia nah itu biasanya dilakukan oleh suatu lembaga yang memang tugasnya melakukan jajak pendapat polling atau untuk mengetahui bagaimana opini yang berkembang di masyarakat kemudian ada namanya opini kalayak jadi opini yang sudah menetap atau mengendap dalam masyarakat telah dipengaruhi oleh berbagai norma budaya dan bersifat statis misalkan tentang apa orang jawa pendapat masyarakat jawa tentang perempuan itu yang seperti apa itu sudah sangat kuat sekali sudah sangat melakat meskipun sekarang jaman itu sudah modern tapi pada akhirnya kebanyakan perempuan yang tetap melakukan hal-hal yang sifat domestik masak memacak mana dan sebagainya dan itu belum bisa diubah meskipun dunia sudah modern karena sebagian pendapat pemikiran masyarakat sudah terbuka tapi tetap pada akhirnya karena opini yang berkembang di halayak kaitannya dengan nilai dan norma itu seperti itu itu tidak berubah ketika ada isu atau suatu persoal yang santar dibicarakan di tingkat masyarakat bagaimana biasanya respon dari anggota masyarakat terhadap suatu informasi yang sedang viral atau sedang sedang apa ya sedang happening di tingkat masyarakat ini sebenarnya sudah kalian belajar dalam teori komunikasi mungkin kalian ingat tentang teori spiral silence kalau tidak kleru jadi itu berkaitan dengan bagaimana individu ketika berada dalam suatu kelompok biasanya mereka menyembunyikan diri dalam bandah kutip atau kemudian mengikuti pendapat yang paling banyak yang berkembang di masyarakat dalam tujuan aman untuk mengamankan diri disini juga kita bisa melihat bagaimana respon publik terhadap suatu informasi yang berkembang itu ada yang aktif dalam berbagai isu setiap ada isu yang muncul di permukaan komen komen terus kayak gitu ada juga yang apatis jadi tidak aktif dalam semua isu ada banyak isu tapi tidak satu pun yang dia memberikan pendapat opini atau penilaiannya tentang isu yang terjadi aktif dalam isu-isu tertentu jadi ada yang seseorang memang menyukai isu-isu tertentu politik kesehatan nah ketika seseorang menyukai politik ada isu yang meskipun ramai tentang ekonomi mungkin dia tidak akan komen atau tentang olahraga atau orang yang pecinta tentang olahraga dia tidak akan komen dalam isu-isu politik ekonomi kayak gitu atau dia diam sebenarnya tapi begitu media itu aktif mengekspos tentang suatu isu menjadi suatu hot isunya publik dia baru tampil kalian kira-kira pada tataran yang mana begitu begitu teman-teman untuk pertemuan kita kali ini kalau misalkan ada hal yang kurang paham atau disampaikan atau didiskusikan kita lanjutkan pada whatsapp group ya demikian terima kasih kita akan bertemu pada pekan depan masih kaipannya dengan opini dan media masa kita akan lebih fokus pada persoalan komunikasi politik mulai pada pekan depan begitu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih